Finally nih foam trigger udah lengkap semua ya Halo guys, kembali ke channel The Day Chandra dengan mainan Ultraman ke depannya Seperti biasa macem-macem dah SAF, Sofubi, DX Sekaligus nanti gue bakalan ngasih update tentang Ultra Hero Store juga ya Kalian yang di Pulau Jawa harusnya bisa dateng Cuma kalau yang di luar Pulau Jawa bakalan sedih sih Gue malah penasaran sama harga SAF Ultraman disana Kira-kira lebih murah atau lebih mahal Soalnya dari yang malai kemarin tuh harganya murah-murah semua loh Hopefully untuk Indo bisa lah Ditambah nanti cash-cash blazer kayak Kater Ginto, Tereki sama Bando bakalan dateng ke Indonesia Wah, tambah seru ya Jadi ini dia guys, mainan Ultraman ke depannya Langsung aja check it out Yang pertama, Ultra Hero Store Udah sempat di Tee sama Tamashination juga Untuk Indonesia ini mulai marit bulan depan ya Jawalnya dari tanggal 1-10 Maret Masih di Moe juga, Mall of Indonesia Ya memang kalau kita bandingin sama negara lain kayak Malaysia, Thailand kemarin Sayangnya ini Indo kayak bentaran doang sih Dan di hari terakhir tanggal 10 Maret Jangan lupa dateng ya guys Karena seperti yang gue bilang tadi Cash-cash blazer ini bakalan dateng ke eventnya loh Mungkin bisa sekalian announce movie blazer tank di bioskop Indonesia juga deh Untuk figura yang dijual Kemarin mereka cuma ngasih tau yang limited item doang Ada SIF Trigger Truth sama Z-Based Selection dong Lah, jadi yang Zero Clear Color Version sama yang Mystery of Ultra 7 gak ada bang Katanya sih ada Tapi herannya gak dimasukin di limited item Terus kita gak tau harga figurnya berapa ya guys Padahal di Malaysia sama Thailand kemarin tuh harganya sepi ditulis loh Mungkin tau orang Indo menang-menang gak lih Kemudian jangan lupa nanti bakal ada sesi ketemu sama blazer father armor juga Pokoknya yang bisa datang lah Yang kedua, SIF Ultraman Trigger Power Type Akhirnya semua foam trigger udah punya SIF-nya ya guys Soalnya sejak Dekker Strong Type di announce ini trigger rada kasihan loh Power Type-nya kapan? Dekker aja udah lengkap, masa trigger belum? Bahkan sebelum di announce pun udah sempet diti sama Tamachination juga Itu orang niranya macem-macem loh Bisa jadi Ultraman Mebius Brave, Ace Killer, eh ternyata trigger Power Type dong Yang secara figur sendiri ini keren banget Walaupun dari beberapa orang katanya kurang di bagian mata ya Bentuknya kayak terlalu bulat gak sih? Perasaan di suitnya gak gini deh Moga-moga pas nanti final productnya udah rilis sesuai sama suit dari sirisnya lah Untuk option partnya juga banyak banget Ini lebih banyak dari yang Sky Type loh Ada efek Dera Sium Corrine, Circle Arms Power Clow, dan efek trigger sebelum mengeluarkan Zeperion Cousin Yang harusnya ini cara pasangnya bakalan sama kayak 3 kemarin ya Selain dipasang di color timer, lehernya ada di jepit gitu Kemudian untuk harga berhubung ini P Bandai jelas Wadau! Kemarin PO-nya kalau gak salah 1,3 juta deh Kalau ditanya tertarik ambil atau enggak Sebenernya gue ada rencana pengen lengkapi semua foam trigger loh Cuma ntar aja lah guys Lagi siapin budget buat yang lain juga Tapi buat temen-temen yang udah punya budget langsung aja ya Mantap! Yang ketiga, SAF Reissue Pastinya sekedar dirilis ulang doang Semua SAF The Six Ultra Brother bakalan di reissue ya guys Padahal ini kemarin baru di reissue juga sih Kayak Taro, Zofie, Seven, Ace Sekarang kok malah di reissue lagi? Tapi buat yang pengen ngincar SAF Jack doang bakalan jadi kesempatan banget Karena ini Jack SAFnya udah rare loh Dulu pas jaman-jaman trigger masih di reissue juga Cuma sekarang kayak udah puff gitu Walaupun ini sempat banyak yang komen juga reissue Tapi kok harganya malu lebih mahal Yang dari dulunya 4.000 yen Yang reissue sekarang malah jadi 7.000 yen dong Itu kalau kita bandingi pakai yen ya guys Kalau PO Indo naiknya dikit sih Satu Ultra Brother nih PO-nya sekitar 700.000 pas Misalnya ada rencana pengen lengkapi semua Ultra Kyodai Silahkan dah Terus ini band itu sempat ngasih tease juga loh Bakalan ada SAF dari Ultraman Ace Episode 14 Itu kira-kira Baraba, Ace Killer atau Robot Ace Moga-moga sih Ace Killer ya Yang keempat Sofubi Ultraman dan Kaiju Kalau yang dari lini Ultra Hero Series nih Sofubinya gak ada yang baru sih Ada Zero Strong Corona sama Luna Miracle Yang dulunya udah pernah dibikin set pas 10 Anniversary Zero loh Sekarang kayak dibikin regular gitu Pokoknya kalau mau dapetin gampang lah Kemudian untuk lini Ultra Monster Series Kebanyakan dari Movie Blazer nanti Ada Sofubi Zuzugan sama Gongirugan Yang sebenernya ini gak terlalu bikin kaget sih guys Karena at the end bakalan ada juga Kalau ngomongin soal harga di Jepang Semua Sofubinya sekitar 770 Yen Yang mana kalau masuk Indonesia Nanti itu range harganya dari 100.000 sampai 150.000 ya Buat Sofubi doang standar lah Gak terlalu mahal sih Yang kelima Ultra Action Figure versi New Generation Star Jadi ada beberapa figure yang bakalan dibikin versi New Generation Star Yang sebenernya ini gak terlalu ngasih banyak improvement sih guys Cuma dikasih part tambahan doang ya Contoh ada Savenger Yang sekarang dapet Drill Bisa ganti ke Space Savenger Terus ada Z Original juga Yang sekarang dikasih senjata Bela Rock sama Z Riser ya Gue kira bakalan dapet efek Z-Steam Gosen loh Terakhir untuk Orb Cuma dikasih senjata Orb Caliber doang ya Kalau yang dari Ultra Action Figure dulu ini Orb gak dikasih apa-apa deh Jadi buat yang bener-bener ngumpulin semua lini Ultra Action Figure Silahkan dah Walaupun gue lebih nyaranin yang versi China sih guys Karena yang versi China tuh mereka sekali ngasih efek part lengkap banget loh Senjata sama kosen sampe dikasih dong Moga-moga yang versi Jepang bisa ngikutin langkah kayak versi China lah Yang keenam Bluzzer Brace Memorial Edition Kalau di era Reiwa sekarang kayaknya udah jadi tradisi deh Karena ADN bakalan ada versi Memorial ya guys Z Riser, Gaspard Lens, Ultra Deflasher Kecuali Taiga Sport itu Taiga memang gak kebagian sih Sekarang ada Bluzzer Brace Yang sebenernya pas awal-awal DX-nya rilis pun Orang udah sempet auto-ati dalamnya juga loh Kok kayak ada tombol tambahan? Jangan-jangan buat Memorial kali? Eh ternyata beneran dong Secara itemnya pasti keren banget Part Crystal yang sebelumnya claim jadi solid Corak garis warna merah sama birunya jauh lebih detail Ada BGM, dialog case-case blazer Cuma kalau animasi LED-nya gue kurang tau ya Kira-kira ada yang ditambahin gak? Terus bakalan dapet semua stone dari series Bahkan yang kayak gue bilang tadi ada tombol tambahan Yang ternyata itu fitur buat ngeluarin blazer kosen loh Jadi pas ngeluarin kosennya bisa sekalian tekan tombolnya gitulah Kemudian untuk harga tergantung sama pengirimannya juga Karena ada yang buy air by C Itu PO-nya sekitar 1,5-2 juta pas ya Ini buat yang udah punya versi DX bakalan kesel deh Tapi memang udah jadi resiko sih guys Lo pade bisa sabar gak? Misalnya sabar pun di versi Memorialnya belum tentu ada loh Ntar malah kayak Tiger Spark pula Yang ketujuh, Hyper King New Generation Star Udah sempat gue singgung di video collectible item blazer kemarin Dan sebenernya udah ketebak juga ya guys Ini pasti Bandito bakalan bikin yang baru Karena selain Hyper King ini suaranya emang bawaan Terus bisa dipakai ke God Spark Lens Sampai Ultraman ke depannya kayak Ark pun bakalan dibikin sih Sekarang ada yang versi New Generation Star Dan untuk Hyper King yang didapetin juga macem-macem Ada Hyper King Storage, Ergaron, Blazer, dan Grigio Secara fitur suaranya mantep banget Gak perlu ragu karena udah pasti bakalan kebaca ya guys Kalau sampe kebacaan New Hero ruang bangke juga sih Udah beli mahal-mahal ema lagi ini dong Kemudian untuk harga PO-nya kemarin sekitar 950 ribu Berhubung ini Hyper King standar lah Karena dulu pas jaman-jaman trigger masih ongoing Hyper King satunya 250 ribu deh Kalau masih ada rencana buat lengkapi Sampai Ultraman ke depannya monggo dah Oke guys ya jes gitu aja Untuk mainan Ultraman ke depannya Banyak banget weh Ini kalau lu pada yang ngolesi semua mainan lini Ultraman Maksudnya beli terus keren sih Karena jujur gue fokus ngumpulin satu lini aja SAF udah susah banget loh Ngumpulin semua sampe SAF di Exofubi gimana tuh Sebenernya selama ada budget gak masalah ya Ujung-ujungnya mah perlu duit Duit-duit Yang lengkapi semua Sufubi aja udah keren Apalagi yang lain Paling segitu aja Kalau lu pada punya pendapat rekisan ataupun tambahan Bisa komen di bawah Jadi jangan lupa like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax